Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa LIKE dan SUBSCRIBE video ini. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Mari kita langsung masuk dalam pembahasan mengenai stadion mana saja yang akan dipakai Piala Dunia. Lanjut guys. Zainuddin Amali memastikan 6 stadion yang diproyeksikan sebagai venue Piala Dunia U20 2023. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun hingga ajang tersebut bergulir pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Alasannya karena pemerintah ingin memastikan kualitas rumput dan fasilitas pendukung stadion-stadion tersebut dapat maksimal saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Mentora memastikan 6 venue Piala Dunia U20 2023 tak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Itu konser pasti tidak boleh. Jadi semua stadion yang sudah terdaftar di FIFA dan disetujui FIFA, November ini akan dimulai direnovasi. Yang sudah selesai, renovasi, stadionnya tidak diizinkan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, termasuk Piala AFF 2022, kata Zainuddin Amali mengutip dari antara. Hal itu berarti, SUGB katakan bisa menjadi venue Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Lantas, stadion mana saja yang dilarang menjadi venue Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, sekaligus ditunjuk FIFA menjadi venue Piala Dunia U20 2023. Berikut 6 stadion yang dilarang jadi kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. 6. Stadion Sijalak Harupat Stadion Sijalak Harupat terletak di Kabupaten Bandung. Jawa Barat, stadion yang kerap menjadi markas Persib Bandung ini mempunyai kapasitas sekira 25.000 penonton. 5. Stadion Manahan Solo 5. Stadion Manahan Solo Dalam waktu dekat, stadion yang mulai dibangun pada 1989 ini mulai disterilkan demi menyambut gelaran Piala Dunia U20 2023. 4. Stadion Gelora Sriwijaya 4. Stadion Gelora Sriwijaya Stadion Gelora Sriwijaya FC sering menggelar ajang-ajang besar, termasuk menjadi venue perebutan posisi 3 Piala Asia 2007. Hal ini menunjukkan stadion Gelora Sriwijaya sudah masuk standar FIFA sejak pertama kali dibangun pada 2004. memiliki kapasitas 23.000 penonton, menarik menanti aksi-aksi pemain top dunia beraksi di stadion yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. selamat menikmati 3. Gelora Bungtomo Stadion Gelora Bungtomo diperkirakan dapat menampung 55,000 sampai 60,000 penonton. karena itu, markas Persebaya Surabaya ini tercatat sebagai salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Klub Kontesan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, Persebaya Surabaya, merupakan tim yang bermarkas di sini. salah satu personel timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand, juga tercatat sebagai pemain Persebaya Surabaya. 2. Stadion Iwayandipta Gianyar Iwayandipta Gianyar merupakan saksi dari hegemoni Bali United dalam dua musim terakhir di Liga Indonesia. berada di Gianyar, Bali, membuat para penikmat sepak bola bisa menikmati dua hal sekaligus saat berkunjung ke sana. selain dapat menyaksikan laga-laga berkelas dari Piala Dunia U20 2023, supporter juga dapat menikmati keindahan Pulau Bali. Piala Dunia U20 2023, 1. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Ketimbang stadion lain, SUGBK merupakan arena yang paling bersejarah. Dibangun untuk penyelenggaraan Asia Games 1962, SUGBK masih berdiri kuku sampai sekarang. SUGBK sempat menjadi venue final berbagai ajang, salah satunya laga puncak Piala Asia 2007 yang mempertemukan Irak dan Arab Saudi. Sesuai jadwal yang ada, babak-babak akhir Piala Dunia U20 2023 akan diselenggarakan di SUGBK. Itulah enam stadion yang akan dipersiapakan untuk Piala Dunia U20 di Indonesia. Silahkan kalian bisa mendatangi stadion yang terdekat dengan kota kalian. Semarakan Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!